Intro Kembali lagi di Hot Room Jadi kesimpulan sebelumnya adalah Bapak Arya Bima mengatakan Ibu Risma itu marah-marah Atas kartu bansos Yang di blokir di luar yang audit Di luar yang audit Jadi ada yang di audit Ada yang di luar yang di audit Kenapa yang di luar audit itu Yang tidak terkirim yang tidak teraudit Sedangkan Bapak kita Dari GDINR mengatakan Enggak Boleh saya tambahin Bapak? Boleh saya tambahin Bapak? Jadi gini Bank itu memang punya kontrak Dengan kemensos Tugasnya yang soal kartu Mencetak, mendistribusikan sampai ke cabang Nah cabang ke masyarakat Itu koordinasi dengan Dinsos kota kabupaten Itu yang perlu dirusir Bukan bank yang bertugas bagi kerakyat Tapi adalah Kerjasama bank dengan Dinsos Jadi menurut Bapak? Untuk apa? Jadi agak salah Kalau Bu Risma hanya marah-marah Ke bank Karena ada Dinsos yang harus bagikan Oke Nah itu yang perlu Mas Bilo luruskan Jadi menurut Anda tetap tidak sepantasnya Risma marah-marah ke bank Iya Bank kan sudah menjalankan tugasnya Mas Oke Kita akan melihat dulu cuplikan berikut ini Tentang video dari pejabat yang marah-marah Tak hanya Tri Risma hari ini Gaya komunikasi pejabat dengan emosi Juga pernah ditunjukkan oleh pejabat publik lainnya Basuki Cahaya Purnama Marah ke wali kota Jakbar via telepon Ganjar Pranowo Marah di kantin DPRD Jateng Minta jaga jarak hingga ancam Tak boleh buka Anis Baswedan Anis marah di kantor asuransi Dimana karyawannya masih banyak yang bekerja saat PPKM darurat Ridwan Kamil Marah saat penertiban tempat hiburan Ketika masih menjabat sebagai wali kota Bandung Bobi Nasution Marah dan copot lurah sidorame timur Medan Karena pungli Gibran Rakabuming Marah saat ada guru yang tidak memakai masker Iti Oktavia Jayabaya Bupati Lebak Marah-marah ke sopir truk pengangkut Tanah Merah EPRD Asda Marah karena UGD Puskesmas Tutup jam 5 sore Edi Rahmayadi Menampar supporter PSMS Mengumbar emosi dan kemarahan di depan publik Apakah menunjukkan keseriusan sang pejabat Memperhatikan persoalan rakyat Tulus atau hanya drama Menarik sekali pertanyaannya Marah di depan publik Apakah itu tulus Atau memang drama Nah ini mohon dijawab oleh Pak Ciptales Mana pakar komunikasi politik Silahkan Pak Tidak tentu Tergantung situasi Memang Aristoteles Dia bikin ilmu komunikasi Salah satu teorinya adalah Kita berkomunikasi Harus menggunakan prinsip ELP Etos, lohos, patos Apa itu patos? Patos adalah kemampuan seseorang Kemampuan komunikator Untuk membangkitkan emosi komunikan Kadang-kadang memang komunikator Supaya tidak ngantuk gitu loh Nah Ini marah-marah Kemungkinan juga Supaya Si audiens ini Si interakten ini Supaya memperhatikan Eh saya serius nih Pak Hormat Jangan anggap saya main-main Marah-marah gitu loh Tapi kalau itu keseringan Kak Ibu Risma kan keseringan Marah-marah Itu bagaimana? Kemungkinan karakter Bisa juga Karakter seseorang Memang sering marah-marah Marah-marah Seperti Gubernur kita yang dulu gitu kan Marah-marah Marah terus Siapa? Gubernur siapa? Gubernur kita yang dulu Jakarta Pahok gitu kan Marah-marah Dia lupa Padahal ilmu komunikasi Mengajarkan Pejabat Jangan marahi anak buahnya Di depan orang banyak Tidak boleh Ya Kalau di kamar kerjanya Boleh gitu ya Nah sekali lagi Ibu Risma Memang saya ngikutin terus Sejak di Surabaya Wali kota Punya tendensi Cepat emosi Cepat marah-marah Kepribadian masuk Kepribadian Itu sudah karakter Jadi Kepribadian Juga untuk menyampaikan pesan Ada gak unsur Pencitraan disitu? Bisa Bisa juga Berapa persen pencitraan dari Ibu Risma? Saya gak bisa mengatakan Berapa persen Bisa atau tidak Kalau Bang Hoopran mengatakan Ada tidak kemungkinan itu Saya jawab dengan tegas Bisa Sebab di Indonesia Apapun bisa digiring Ke politik Jangan lupa Ini 2024 Sudah makin dekat Makin dekat Katanya Katanya saya gak tahu Bu Risma juga punya ambisi Itu saya gak tahu Tapi kalau Bang Hoopran bertanya Ada tidak kemungkinan Ini Drakor Kemungkinan ada juga Tapi maksud pertanyaan gini Apakah memang Marah-marah saja Atau memang Kebijakannya Yang tidak terlaksana Ada kebijakan dia yang hebat Tapi tidak terlaksana Ya bisa juga Dia marah sekali Ngamuk sekali Karena kebijakan Karena kebijakan yang saya keluarkan Tidak dijalankan Apakah betul tidak dijalankan? Sudah dijawab oleh Bang Andre ini Contoh waktu dia dulu Pingsan tiba-tiba Di depan dokter Itu kan bukan kebijakan dia Hanya karena Penderitaan kopi Tidak bisa masuk rumah sakit Karena itu kemenangan Dari Pembroke katanya kan Tapi kok bisa dia Tiba-tiba pingsan Di kaki dokter Itu spontanitas Bisa spontan Langsung orang pingsan gitu Naik ke otak Bang Horman Naik ke otak Bisa pingsan Orang kalau marah-marah sekali Bukan hanya naik ke otak Bisa tit Gak dalam kasus Oh waktu itu Ibu Risma pingsan Memang bukan kesalahan dia Jadi penderitaan positif Tidak bisa masuk rumah sakit Dia tidak berowendang Kata ini itu keurangan dari Gubernuran Maksud saya tidak ada alasan Bagi dia untuk pingsan Kenapa tiba-tiba pingsan? Apakah itu untuk menarik simpati publik? Nah itu saya Walau-walam Apakah untuk menarik simpati publik? Sekali lagi saya jawab Kemungkinan itu ada Pak Eko dulu saya tanya nih Pak Eko Menurut media sosial Apakah memang Memang gaya Gaya barahnya Ibu Risma ini Adalah kepribadian Atau memang Itu Benar-benar serius Melaksanakan kebijakannya? Ya kalau saya kan Katakanlah mewakili publik ya Soal Tadi seperti Faldo bilang Soal gaya itu Itu Tidak menjadi hal yang krusial Yang paling penting hasil Dari 100 persen 97 sekian persen Tersalurkan dengan baik Itu kan hasil Itu Itu pertama Yang kedua Kenapa marah? Mungkin saja ini kan penyakit lama Birokrasi kita Mungkin saja penyakit lama Kita ngomongin pelan-pelan Gak bisa Harus digebrak-gebrak juga Makanya sering kami di media sosial Sering kritik juga kan Agar apa? Agar pejabat efektif Bekerja Bukan cuma di level Pengambil keputusan tertinggi Atau menterinya Tetapi juga birokrasi di bawahnya Juga harus gercap Apa pendapat opini publik Di media sosial Atas marah-marahnya Ibu Risma? Biasa-biasa Apakah mendukung Malah dapat simpatik Atau gimana? Bagi kita bukan soal marahnya Yang penting hasilnya Gak susah ya Apakah mayoritas publik Setuju dengan gayanya itu Saya tanya fakta Bukan pendapat Setuju atau tidak setuju Kita gini Kita gak setuju Marah yang salah tempat Misalnya ada gubernur Marah-marah Kok kantor buka Ternyata kantornya esensial Gitu loh Itu gak Marah-marah yang salah tempat Menurut Anda pernah gak Ibu Risma marah Salah tempat Sampai saat ini Yang penting hasilnya Saya lihat Hasilnya efektif Jadi marahnya Justru untuk mendorong Hasilnya efektif Jadi marah boleh Marah boleh Yang penting hasilnya Yang penting hasilnya Bagi kita itu Terwujuk Oh begitu Bagi kita itu Yang paling penting hasilnya Nah ketika Bang Andre ngomong bahwa Ini bagian dari drakor Kan ada dua politisinya Bu Risma juga Bang Andre Jangan-jangan Bang Andre ngomong drakor Dalam rangka drakor juga Oh Gimana Gitu kan Sama-sama kan Dalam rangka pencitraan politik Memang Anda makin top Gara-gara videonya itu Jadi jangan-jangan Pak Andre yang Yang berperan sebagai Pemain drakor drama Korea Bagaimana itu Jadi saya mendengarkan Keluhan Bang Ya Keluhan dari teman-teman Bang Yang Seakan-akan Kemensos itu Bu Risma Menegasikan Kerja keras mereka Jadi kerja keras 97 Sekian persen itu Kerja bank Untuk mentransfer itu Seakan-akan ditiadakan Yang ada di persepsi publik Bank tidak mau transfer Tapi kan Jangan sampai Jadi makin terkenal ya Gara-gara itu Bang Dengan gorengan Ekokun tadi dulu Waktu zaman Apa Kasus Prostitusi Yang sudah dihukum Dan dipenjara Putusan pengadilan itu Saya sudah terkenal Bang Oh sudah terkenal Diduga Nah diduga Kelompok Ekokun tadi ini Cukup menggorengnya Di Medsos dulu Bang Oh begitu Dugaan saya gitu Jadi intinya Ini bukan Ini meluruskan Bang Jadi kan orang bilang Fahri Hamzah bilang Anggota DPR diam Saya ini partai pendukung pemerintah Saya berkepentingan Program pemerintah itu jalan Bang Nah salah satu program pemerintah Yang harus kita sukseskan Adalah Bansos Nah Bank Sudah bekerja keras Bersama Kemensos Menyalurkan 27 sekian persen Oke Ada 2 persen lebih Yang bermasalah datanya Kita selesaikan baik Baik-baik bukan Mengumbar kemarahan Merusak citra Bang pemerintah Pertanyaannya adalah gini Anda kan sudah mengikuti Sejarah gaya penampilan Dari Ibu Risma Apakah selama ini Seluruhnya marah-marahnya itu Memang ada dasarnya Seperti tadi Pak Eko tadi Hasilnya Atau memang Sebagian besar adalah Drama Korea Saya Saya walau halam ya Saya tidak Saya tahu beliau pemarah Tapi di satu kasus ini Saya meyakini Ya Bang Himbara Tidak ada salah Tapi di marah-marahnya Tidak pada tempat Oke Pak Tetap berpendapat Bang Bang BUMN Tidak salah Dia tetap Menduga bahwa Ibu Risma Bermain drama Korea Oke kita jeda dulu Dan kita ketemu lagi Setelah Jeda berikut ini Terima kasih